Buat teman-teman disini yang jualan makanan secara online dan teman-teman bingung gimana sih cara meyakinkan calon membeli agar mereka mau beli secara online Karena kan idealnya kalau kita jual makanan orang harus menjijipi atau menghirup aromanya terlebih dahulu kan agar mereka ingin beli makanan kita Nah pertanyaannya kalau di online kan kita gak bisa melakukan seperti itu Maka tentu di video kali ini kita akan bahas tentang tips copywriting Ya jadi kembali lagi teman-teman bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu Di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang gimana sih cara jualan makanan secara online Dan video ini sebenarnya lebih ke tips copywriting ya teman-teman ya Karena kita tahu sendiri cara kita mengomunikasikan produk atau jasa kita secara digital itu ya lewat visual sama tulisan Jadi kita gak belajar tentang desain gimana, gimana caranya membuat desain yang menarik khususnya untuk jualan makanan Tapi kita lebih bahas ke tulisannya ya untuk copywritingnya Jadi kita langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman Nah hal yang paling penting saat teman-teman jualan makanan atau online itu adalah Hindari menggunakan kata-kata yang ambigu teman-teman ya Kata-kata ambigu itu seperti apa mas? Seperti kayak enak, mantap, maknus, dan lain sebagainya Kenapa? Karena saat teman-teman contoh nih ya Saya bilang nih, makanan ini enak banget deh, pokoknya kamu harus coba Atau makanan ini rasanya maknus banget, pokoknya harus kamu coba Nah, definisi enak menurut saya atau menurut kamu dan menurut orang-orang di luar sana itu kan beda banget kan Ada yang bilang enak itu yang ada pedes, ada manis-manisnya Ada yang bilang enak itu asin, guri Nah, jadi terlalu ambigu teman-teman, terlalu banyak definisi Ya, makanan itu saat teman-teman jual makanan nih Khususnya teman-teman harus menspesifikan teman-teman Atau menggunakan kata-kata yang lebih menarik lagi teman-teman Tujuan makanan ya Nah, pertanyaannya adalah Gimana sih mas caranya atau kita bisa mengoptimalkan kosa kata yang kita gunakan Agar lebih menjual nanti, lebih menarik Apa di perhatian, di target memaca kita Nah, itulah yang kita akan bahas di video hari ini teman-teman Jadi kita akan ngomongin tentang yang namanya sensory word Apa itu sensory word? Singkatnya teman-teman, sensory word adalah kata-kata yang bisa mempengaruhi 5 panca indera teman-teman Entah itu pendengaran, penciuman, perasa atau pengecap, perabah, sama penglihatan Jadi, telinga, hidung, mulut, tangan, sama mata Jadi, ini 5 panca indera kita Dan kalau teman-teman lihat Platform-platform yang Contohnya kayak TikTok lah ya TikTok itu kenapa kayak adiktif ya Adiktif dalam arti bikin orang kecanduan Jadi sekali scrolling itu nggak kerasa udah Berapa menit, berapa puluh menit, berapa jam, itu nggak kerasa Kenapa? Karena TikTok itu Mentrigger atau ya hampir semua panca indera kita Itu diaktifkan sama TikTok Mulai dari pendengaran, kenalah lagunya Penglihatan juga, karena ada visualnya Terus ada textnya juga Jadi, itu menarik dibandingkan platform lain yang mungkin hanya ada visualnya atau hanya ada tulisan Ya, nah kita akan bahas lebih dalam teman-teman tentang sensory word di video ini Ya, jadi sensory word itu ya tadi saya udah jelaskan ya Dan ini saya kasih beberapa contohnya agar teman-teman lebih paham apa itu sensory word Jadi, ini contohnya sensory word untuk penglihatan Jadi, pemilihan kosa kata teman-teman Saat teman-teman jualan makanan itu hal yang paling krusia Ya, seperti kayak terang, glowing, warnanya cakep, warnanya kalem, bercahaya atau berkilau Nah, kalau makanan biasanya apa? Warnanya kuning kemasan, nah itu kan men-trigger penglihatan banget kan Atau warnanya ini nggak pucet, nah itu kan juga men-trigger atau mengaktifkan indera penglihatan kita Ya, contoh kata-katanya nih Yuk, miliki kulit yang glowing dan bikin cowok-cowok salting Nah, ini kan kata-kata yang menarik teman-teman dan bisa memicu penglihatan Apa, panjang indera penglihatan kita Ya, contoh lagi ada yang namanya penciuman Nah, penciuman kayak gini misalkan ya Apa, ini Penciuman itu kayak ini misalkan Harum, aromanya bikin ngiler, baunya sedap, wangi, wanginya segar Ya, contoh lagi misalkan kata-katanya Bau manis dan gurih dari Notex ini memang bikin ngiler Ini kan membuat kita lebih ini ya, terguga kan Dibandingkan kayak kita bilang, oh baunya enak ya Oh baunya wangi ya Wangi sih masih oke Cuman lebih spesifik lagi, bisa lebih bagus Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang jualan parfum di sini Karena kalau parfum itu kan sebenarnya, kalau secara logika teman-teman Ya, mana mungkin sih orang beli parfum secara online Atau mereka nggak cium baunya Tapi buktinya brand-brand parfum yang besar pun laris manis dijual secara online Ya, karena mereka menggunakan sensory word Oke Yang selanjutnya ada pengecap Ya, contohnya kayak gini Guri, pedas, crispy, asin, manis, rasanya lesa, dan lain-lain Contoh kata-katanya Sate X ini dibuat dengan resep rahasia yang bikin daging satenya lebih empuk dan punya citaran yang seringkas Atau empuk itu kayaknya kurang ini ya Kayaknya kurang relate ya Sama gen C, gen C atau millennial Biasanya lebih juicy Itu kayak lebih Lebih bikin lapar gitu dibandingkan kayak kita hanya bilang empuk Ya Prabah, Prabah ini juga cocok untuk kamu yang jual fashion di sini Seperti kayak lembut, halus, lunak, kering, lentur, adem, dan lain-lain Contoh kata-katanya Duster X kayaknya halus dan adem Lembutnya selembut kasih buktikan sendiri Contohnya seperti ya Nah, dengan teman-teman menggunakan beberapa sensory word ini Kamu nanti bisa menulis copy Tentunya yang lebih efektif sama persuasif Nah, saya akan kasih contohnya juga Kalau misalkan kita ingin menulis copywritingnya Dengan menggunakan sensory word Contohnya kira-kira seperti ini Oke, belum selesai Ya, ada satu lagi Ya, pendengaran Pendengaran itu kayak pendengaran ini biasanya cocok Untuk orang-orang yang jualan kayak audio Ya, contohnya kayak suaranya nyaring Atau biasanya sering dipakai untuk kayak Ini ya Apa? Ada jualan lovebird gitu kan Di Facebook saya pernah lihat Itu mereka pakai kosa kata Atau sensory word yang bisa memicu pendengaran Ya, contohnya kayak gini Nyaring, merduk, bunyinya nggak pecah Menangis, bergemas, suaranya kencang, dan lain-lain Contoh kata-katanya Teknologi Dolby Atmos dan audio zoom dari HP ini Membuat suaranya begitu nyata Oke, nah ini contoh copywritingnya Kalau misalkan kita menggunakan semua sensory word Oke, ya nggak semua sih Ada empat Ya, contohnya kayak gini Aslagah, ini tau goreng, garing, plus rempah-rempahnya pas banget Warna taunya juga kuning kemasan Terus dalamnya itu kayak ada bumbu capi Dan ada manis-manisnya Teksturnya juga kriuk Cocok banget buat nonton TV bersama keluarga Kalau kamu mau jadi orang ke 599-nya nyobain tau ini Silahkan gue akan nomor ini sekarang juga ya Nah, ini contohnya Sebentar Mungkin nanti nomernya akan saya sensor ya teman-teman Mungkin ya, agar menghindari copywritingnya Jadi, ini teman-teman Apa sensory word penglihatan Kalau kita lihat di copywriting ini teman-teman Ada beberapa sensory word yang dipicu Atau ditrigger Contohnya kayak garing Penglihatan ya Garing, warnanya kuning kemasan Dalamnya ada bumbu capi Nonton TV Ini kan memicu penglihatan kita Pengicap, rempah-rempahnya gurih banget Pedas, manis Perabah, teksturnya sensory word Selanjutnya perabah kayak kriuk Ini sebenarnya jadi satu ya Oh bukan, kriuk Ini lebih ke pendengaran Ini ada salah ketik Harusnya ini pendengaran Oke Nah ini dari satu copywriting aja Udah bisa memicu 4 sensory word Maka dari itu Kalau misalkan teman-teman disini Ingin jual makanan secara online Teman-teman harus pakai sensory word Tujuannya apa? Tujuannya agar makanan teman-teman Lebih terlihat menarik Dan tentunya lebih persisif Dan mungkin teman-teman Itu aja di video kali ini Semoga bermanfaat Buat kamu yang jual makanan secara online Pastikan teman-teman Subscribe channel ini juga Dan aktifkan loncengnya Agar teman-teman Kalau dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital teknologi Dan digital otomatisasi Itu aja teman-teman dari saya Sampai jumpa di video-video yang lain Sampai jumpa di video-video yang lain